Intro Shalom warga kerajaan Kita tiba di seri perenungan kitab Kidung Agung Fasalian ke-7 Dan saya percaya kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan Sehat, sejahtera, damai dan tentram Kasih Tuhan Yesus menyertai kita sebuah Kidung Agung Fasalian ke-7 berbicara tentang keintiman yang mendalam Mari kita lihat Kidung Agung 7 ayat yang ke-10 Kepunyaan kekasihku aku Kepadaku gairahnya tertuju Salah satu hal yang penting dalam pernikahan adalah keintiman Di sini keintiman itu merupakan penyatuan tubuh antara suami dan istri Pernikahan bukan saja penyatuan dua keluarga besar Tetapi penyatuan dua tubuh dan jiwa dari pria dan wanita tersebut Sehingga apa yang digambarkan oleh Salomo dalam kitab Kidung Agung Bukanlah hal yang porno tetapi adalah hal keintiman yang mendalam antara suami dan istri Banyak keluarga yang tidak bahagia dan bahkan berakhir dengan perceraian Karena telah kehilangan keintiman yang mendalam Mengapa pernikahan terasa habar? Karena pernikahan yang dijalani bukan lagi didasari keintiman Tetapi hanya berupa rutinitas belakang Betapa Salomo dengan penuh gairah memandang wanita yang dicintainya Ia membangkitkan hasrat seksualitas dengan memuji kemolekan tubuh istrinya Hal ini bukanlah perkara tabu dalam kehidupan nikah Tetapi patut dipertanyakan jika antara suami dan istri tidak ada gairah Untuk memuji tubuh pasangannya Hasrat ini harus terus dipelihara sampai akhir hayat Karena pernikahan itu satu suntuk selama-lamanya Kemesraan yang ditujukan Pak Sutri dalam Kidung Agung ini Memang terbatas di tempat yang sangat pribadi Namun tidak ada pembatas untuk menunjukkan kemesraan ini di depan publik Bahkan banyak Pak Sutri yang telah meninggalkan gambaran kemesraan ini di depan publik Dulu kemana-mana saling bergandeng tangan Namun seiring waktu dan perubahan bentuk tubuh Maka hal itu tidak dilakukan lagi Karena telah menjadi hal yang memalukan Dulu berjalan bersama-sama Sekarang mungkin istri berjalan di depan, suami di belakang Atau sebaliknya Ataupun seolah-olah cuek tidak tahu Tidak mengenal satu dengan yang lainnya Nah janganlah kemesraan Bahkan keintiman yang mendalam ini berlalu di antara Pak Sutri Tetapi tetap dijaga sampai pada akhir waktu Hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus Kristus dengan gerejanya Adalah kemesraan dan keintiman Mari gereja Tuhan sebagai mempelai wanita Kristus Keliharlah hubungan dan keintiman tersebut Warga kerajaan Perdekaan akan terasa hambar Jika telah kehilangan gairah kemesraan Dan keintiman yang mendalam Dalam kehidupan pasangan suami istri Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di kitab hidung agung Fasal yang ke-8 Terima kasih telah menonton